yang akan membahas tentang data dan fakta yang ada di platform e-commerce atau marketplace, kemudian berikutnya nanti adalah Febri Antaria yang tentang data dan fakta di peer-to-peer lending. Oke, silakan Ratik bisa dimulai presentasinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan data dan fakta perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Nah, sebelum ke materi, ada baiknya kita sedikit flashback kembali ke materi sebelumnya yakni mengenai finansial teknologi atau fintech. Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang di mana, semula-mula kita melakukan transaksi bayar-membayar secara tatap muka dan membawa sejumlah uang dengan golongan cukup besar. Kini fintech semakin berkembang dan memudahkan kita dalam melakukan transaksi jarak jauh. Ada pun macam-macam fintech yang ditawarkan di Indonesia. Yang pertama ada investasi online seperti reksadana. Yang kedua ada peer-to-peer lending seperti amata.com. Yang ketiga ada crowdfunding, di mana crowdfunding ini sejenis dengan peer-to-peer lending tetapi yang membedakannya adalah crowdfunding ini bergerak di dalam kegiatan sosial. Contohnya yakni ayopeduli.com. Yang keempat ada mobile payment atau online banking seperti contohnya yakni BRI Mobile. Dan yang kelima ada marketplace yang merupakan perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya di mana marketplace ini bertindak sebagai orang ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Di sini saya akan membagikan layar. Ya, silakan Rati. Jadi tadi yang dijelaskan Rati itu adalah apa namanya yang sudah-sudah kita pelajari ya dari mata kuliah ini. Sudah kelihatan Pak ya? Oh ya sudah. Oke, silakan Rati bisa dijelaskan. Baik, di sini saya akan membahas secara mengkhusus mengenai data dan fakta perkembangan marketplace di Indonesia. Ada pun contoh marketplace yang sering kita temui yakni Sopi, Tokopedia, Lasada, Bukalapak, dan sebagainya. Berikut saya akan membahas beberapa data dan fakta mengenai minat masyarakat terhadap berbelanja online. Di antaranya yang pertama, mengenai alasan konsumen memilih berbelanja online. Sebanyak 15,2 persen masyarakat memilih berbelanja online karena harganya jauh lebih murah dibandingkan berbelanja secara konvensional. Yang kedua, sebesar 13,2 persen masyarakat memilih berbelanja online karena dapat dilakukan di mana saja. Selanjutnya yang ketiga, lebih cepat dan praktis. Yang keempat, karena banyaknya diskon dan promo yang diberikan. Yang kelima, mudah membandingkan barang satu dan barang yang lainnya. Dan yang terakhir, sebagian masyarakat berbelanja karena adanya pandemi COVID-19 di mana orang-orang takut untuk berbelanja langsung ke toko-toko dan memilih untuk memanfaatkan marketplace untuk membeli kebutuhan mereka. Yang kedua, ini merupakan data e-commerce dengan pengunjung situs tertinggi quarter 3 2020 di mana situs tertinggi diperoleh oleh Sopi dengan besaran 96,5 juta pengunjung setiap bulannya. Yang kedua, ada Tokopedia dengan kisaran 85 juta. Yang ketiga, ada Bukalapak. Selanjutnya adalah Sada dan Bribli.com. Tetapi, data ini belum tentu menunjukkan bahwa besaran pengunjung yang berbelanja di toko tersebut adalah seperti yang dijelaskan pada diagram. Melainkan, data ini mungkin juga menunjukkan banyaknya masyarakat atau pengunjung yang baru hanya melihat-lihat produk, mungkin juga masih membandingkan harga antara toko online satu dengan toko online lainnya, dan juga mungkin ada beberapa pengunjung yang baru masih mengkeranjangkan produk yang ingin mereka beli. Dan ini selanjutnya saya akan memberikan data toko online yang paling sering digunakan untuk membeli kebutuhan. Nah, dari data yang ini, kita ketahui... Oke, sebentar, saya bisa kembali ke yang data box di kata data yang pertama enggak? Yang alasan berguna di online, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan, jadi saya rasa saya perlu juga untuk membantu menjelaskan ya. Ya, Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman semua ini Rati sudah dapat alasan konsumen memilih berbelanja secara daring ya. Ini sumbernya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu 9 November 2020. Jadi, ini data yang baru lah ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Rati dan teman-teman semua, kira-kira bagaimana cara asosiasi itu mencari datanya? Kira-kira. Apakah mereka melakukan survei atau dengan wawancara atau gimana? Kira-kira bagaimana cara mendapatkan data ini, kira-kira? Baik, Pak. Saya di sini coba mau menjawab. Nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan. Mungkin yang pertama, mereka bisa, mereka dari asosiasi ini mengadakan survei kepada masyarakat terkait dengan ketertarikan masyarakat akan berbelanja online. Terus juga yang kedua, asosiasi ini bisa melihat secara melalui media sosial, kan ya kita tahu remaja kini belanja dikit, kayak gitu kan di post di media sosialnya, kayak gitu. Jadi, melalui media sosial juga kita mengetahui banyaknya jumlah minat belanja online masyarakat. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Rati ya. Jadi, mungkin ini bisa dilakukan pengambilan datanya secara survei ya. Atau juga dengan mengirimkan kusioner juga bisa, kan gitu. Jadi, ini kan termasuk data yang kuantitatif. Nah, maksud saya adalah kalau teman-teman lihat hasil survei dari World Economic Forum ya, itu mereka mengeluarkan 10 atau kalau nggak salah 15 kemampuan yang diperlukan untuk survive di era digital ini 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi, salah satu kemampuannya itu adalah kemampuan untuk mencari data, menganalisa data, dan mengambil kesimpulan dari data itu. Sebenarnya kan kemampuan itu sudah lama ya, tapi masalahnya adalah di era yang digital sekarang, data itu sangat besar, sangat banyak. Pernah dengar istilah big data nggak? Big data pernah dengar? Istilah big data, artinya data itu sangat banyak sekali sampai orang-orang itu sekarang bingung untuk menganalisa datanya. Bukan karena nggak bisa, tapi karena saking banyaknya, itulah ya contoh kasusnya gitu. Jadi, kemampuan di masa depan, kemampuan kita untuk melakukan analisa data itu menjadi kemampuan yang krusial gitu ya. Jadi, kira-kira data ini itu pentingnya untuk siapa sih? Untuk pemilik tuku online-nya, untuk pemerintah, untuk kita sebagai pembeli, atau untuk penjual nih kira-kira kalau datanya seperti ini? Siapa pihak yang paling berkepentingan terhadap data seperti ini? Ada yang punya pendapat? Menurut saya penjual, Pak. Penjual, oke. Dari datanya ini kan kita ketahui bahwa ternyata masyarakat itu lebih memilih berbelanja online dibandingkan dengan berbelanja konvensional. Nah, dari data ini mungkin para penjual yang awalnya konvensional bisa beralih menuju berjualan secara online seperti itu. Oke, jadi menarik ya analisanya, Ratih. Jadi, data ini penting untuk menunjukkan ke pedagang-pedagang yang dalam tanda petik masih belum masuk ke ranah digital bahwa ternyata ini loh beberapa alasan konsumen membeli kebutuhan secara daring ya. Jadi, harga jauh lebih murah dan seterusnya. Oke, menarik, Ratih. Yang lain, teman-teman yang lain, kira-kira siapa lagi pihak yang memerlukan data ini? Silahkan, Alvin. Ya, sebentar dia. Silahkan, Alvin. Kalau menurut saya pihak yang diuntungkan ini adalah bagi masyarakat awam atau awal yang menggunakan aplikasi online untuk berbelanja, Pak, gitu, seperti itu. Karena dengan melihat data tersebut, mereka jadi tahu bahwa harga jual di toko online itu lebih murah ketimbang toko biasa, gitu. Serta juga dapat diakses di mana dan kapan saja seperti itu. Menurut saya, Pak. Oke, jadi Alvin menganalisa data ini penting untuk pembeli yang dalam tanda petik masih lebih banyak berbelanja secara konvensional, gitu ya. Belum masuk ke ranah belanja secara daring, ya. Cuma di sini yang saya masih ragukan harga jauh lebih murah itu apakah sudah termasuk dengan ongkos kirim atau harga memang produk di marketplace-nya. Jadi itu kan masih, saya masih ragukan ya harga jauh lebih murah itu karena ya bisa jadi ada barang yang harganya 10 ribu tapi ongkos kirimnya itu bisa sampai 20 ribu, kan. Sehingga kan konsumen harus mengeluarkan jauh lebih banyak, ya. Tapi mungkin di sini maksudnya adalah harga yang tertera di marketplace-nya, ya, di luar ongkos kirimnya, gitu. Karena ya berbelanja daring kan kita harus mengeluarkan uang juga untuk ongkos kirim, kan, gitu. Oke, Alvin, terima kasih. Berikutnya dia. Silahkan pendapatnya. Sudah. Kerja sama Alvin, Pak. Oh, sudah. Oh, satu pikiran ya sama Alvin, ya. Oke. Jadi, kalau menurut saya ini data ini menganalisanya penting bagi pelaku e-commerce sendiri. Jadi, pengelola e-commerce, ya. Jadi, itu kan yang pertama itu konsumen itu kan sebenarnya ingin harga yang transparan, ya, gitu. Kita beli barang itu sebenarnya, kita beli barang itu ingin mendapatkan manfaat ekonomi yang sama dengan uang yang harus kita keluarkan, kan. Kalau lebih murah itu kan maksudnya berarti konsumen bisa melihat harganya secara langsung, gitu. Kalau kita ketuku itu kan kita harus ketukunya, kan, untuk lihat harga barangnya, kan. Tapi kalau kita belanja daring kan kita bisa lihat langsung produk dan harganya. Nanti itu akan berkorelasi dengan data mudah membandingkan barang, gitu. Itulah yang membuat alasan kenapa orang bisa berlama-lama di aplikasi e-commerce. Ada alasan tuh mudah membandingkan barang. Jadi, mereka sebenarnya udah ketemu barangnya, cuma pertama ingin mencari harga yang lebih murah, kemudian ingin mencari toko yang berkualitas. Karena saking banyaknya toko, kan, jadi mereka lama di e-commerce untuk membandingkan barang, gitu. Kemudian harga jauh lebih murah dapat dilakukan di mana saja dan seterusnya. Tapi yang menarik di sini itu ada banyak diskon dan promo, ya. Kembali lagi bahwa ini memang karakter dari konsumen, ya. Mau di belanja konvensional atau belanja digital, itu banyak diskon dan promo itu menempati survei yang paling atas. Jadi, bagi teman-teman yang punya bisnis digital, jadi sering-seringlah memberikan diskon dan promo, gitu. Misalkan ada hari ibu, gitu, kita berikan diskon dan promo bagi ibu-ibu yang berbelanja di toko kita. Atau generasi muda wanita, gitu, misalkan. Kemudian ada hari, apa ya, hari kesehatan, gitu, misalkan, ya, untuk yang berprofesi sebagai di tenaga kesehatan, itu kita berikan promo. Jadi, itu penting, ini data yang paling penting bagi sebenarnya yang bergerak di pelaku digital, gitu. Kalau itu analisa saya, ada yang berpendapat lain? Oke, saya rasa sudah ya untuk data ini. Kemudian data berikutnya, yang kedua, Ratih, yang Shopee yang paling laris, pengunjungnya. Yang paling ramai pengunjungnya. Ya, paling ramai bisa diklik, nggak, datanya. Ini dapatnya di katadata.co.id, ya. Cuma ini karena belum login, itu kita harus maksimal itu kalau nggak salah sehari tiga kali. Tapi kalau udah masuk, udah ada berlangganan juga, itu kita bisa dapat nanti semua datanya, gitu, ya. Ini Shopee e-commerce dengan kunjung situs tertinggi, kuartal ketiga. Nah, yang saya ragukan di sini itu dari sumbernya dari mana, ya? Dari iPris, kuartal. iPris, ya, kuartal tiga itu berarti kuartal tiga itu sekitar bulan Oktober, September, itulah, ya. Sebelum tiga bulan terakhir. Oke, jadi Shopee adalah situs tertinggi, gitu. Nah, ini maksudnya bukan pembelinya, ya. Pengunjung itu kan bisa artinya yang melihat-lihat aja, ya. Nanti data ini harus dibandingkan dengan data tingkat penjualan. Apakah e-commerce dengan tingkat pengunjung tertinggi itu memiliki tingkat penjualan yang paling tinggi. Jadi, bisa jadi mereka ke Shopee hanya untuk membandingkan, tapi mereka belanjanya di Tokopedia, gitu ya. Nah, itu bisa jadi, kan. Nah, ini Shopee yang paling banyak pengunjungnya. Bukan berarti ini yang paling banyak pembelinya, ya. Kecuali nanti Ratih punya data terkait dengan total penjualan yang ada di masing-masing e-commerce. Nah, kalau saya tanya ke teman-teman kelas 3F, data ini kira-kira penting buat siapa, nih? Buat penjualannya juga, Pak. Penjualannya gimana, maksudnya, Ratih? Kan karena dari datanya ini kita ketahui bahwa di Shopee ini kan paling banyak dia pengunjungnya pada kuartal ketiga. Nah, data ini dapat dijadikan pedoman oleh para penjual untuk kedepannya agar usaha mereka dapat lebih berkembang sehingga yang awal mulanya hanya mengunjungi, kini bisa membeli di toko online tersebut, Pak. Kayak gitu. Mungkin dengan harga produk yang lebih dimurahkan, produk yang dijual divariasikan, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi sebenarnya data ini penting bagi pelaku bisnis juga ya. Teman-teman yang mahasiswa juga bisa menggunakan data ini. Jadi misalkan kalian sekarang punya toko, gitu, belum digital, dan sekarang kalian masuk ke platform e-commerce, berarti kalian buat akun di mana kira-kira? Akun e-commerce-nya buatnya di mana? Pasti pilihan pertama adalah Shopee kan? Karena pengunjungnya yang paling tinggi. Artinya peluang produk kita dilihat kan semakin banyak kan? Atau kalau kalian pebisnis baru dan ingin buka e-commerce, masuk ke platform e-commerce, berarti kalian cukup install tiga akun saja atau install tiga aplikasi untuk buat akun kan? Bisa ke Shopee, Tokopedia, atau Bukalapa. Kemudian karena kalian tahu data seperti ini, maka di Shopee kalian gencarkan promonya, atau buat foto yang bagus di Shopee. Kemudian di Shopee kalian bisa tingkatkan akun kalian jadi star seller. Kalau di Tokopedia mau Bukalapa ya cukup yang biasa. Tapi karena di Shopee paling banyak pengunjungnya, maka saya akan tingkatkan akun toko saya di Shopee jadi star seller, gitu. Masuk akal nggak saya menggunakan data itu seperti analisa yang tadi? Masuk akal, Pak. Ya, itu adalah maksud saya kita belajar untuk menganalisa data ya. Misalkan kita lihat data, kemudian kita berpikir, saya sebagai pembeli di bisnis digital perlu nggak data ini? Jadi kalau kita sebagai pembeli ya pasti kita pertama kali lari ke Shopee dulu ya. Karena toko-toko di Shopee ketika tahu data ini, pasti mereka akan meningkatkan foto produknya, spesifikasi produknya jadi lebih baik, dan seterusnya. Sebenarnya kalau kata teman saya di bisnis digital, sebenarnya orang itu mengunjungi sebuah e-commerce atau toko digital itu sebenarnya bukan melihat fotonya saja ya, tapi yang lebih penting itu adalah spesifikasi produk atau deskripsi produk. Coba deh teman-teman bandingkan antara satu toko dengan toko yang lain. Kadang produknya sama, fotonya sama, tapi yang berbeda itu adalah deskripsi produk. Misalkan barang seperti case HP gitu, itu kan sebenarnya barang yang simple ya. Tapi beberapa toko itu menyediakan deskripsi produk yang lengkap. Misalkan bahannya terbuat dari apa, kemudian dimensinya seperti apa, berpanjang sekian-sekian, kemudian di dalam boxnya nanti akan ada apa, dan seterusnya. Jadi yang membedakan itu deskripsi produknya juga. Nah bisa jadi analisa kita bisa masuk ke sini bahwa toko-toko yang ada di Shopee itu banyak pengunjungnya, selain karena fotonya bagus, bisa jadi karena pelayanan toko-toko di sana lebih cepat ya. Misalkan deskripsi atau spesifikasi produknya itu lebih jelas, foto produknya itu lebih banyak, jadi nggak hanya satu foto, pelanggan itu bisa swipe untuk melihat foto yang lain. Dan kemudian respon misalkan terjadi keluhan pelanggan gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu analisa bahwa toko-toko di Shopee itu lebih bagus gitu. Meskipun tokonya ada yang sama ya di Shopee metokopedia, tapi dia lebih memperbarui toko-tokonya yang ada di Shopee gitu. Oke Rathih, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman yang lain dari data ini? Ya bukan berarti bahwa toko e-commerce yang lain itu nggak baik ya, ini kan berdasarkan hasil survei aja, kan kita tahu bahwa apa namanya, kalau penelitian itu kan kualitas sampel itu akan sangat mempengaruhi hasil penelitian ya. Ini kan belum jelas ya, ini di daerah mana ini. Ada di, sebutkan nggak Rathih ini datanya diambil dari daerah mana? Jabodetabe atau seluruh Indonesia ini? Tidak Pak, kayak seperti ini aja Pak. Oh seperti itu aja ya, jadi data itu kan sebenarnya harus lengkap. Ya kalau kita masuk mungkin atau berlangganan baru kita bisa lihat datanya. Misalkan apakah ini ada di wilayah DKI Jakarta atau di wilayah Indonesia Tengah atau Timur, nah ini kan kita belum tahu. Oke terima kasih Rathih, berikutnya apa materinya? Yang mau disampaikan ke teman-temannya? Data mengenai toko online yang paling sering digunakan untuk membeli kebutuhan Pak. Ya silakan Rathih. Nah dari data yang tadi di data jumlah pengunjung tertinggi, kita ketahui Sopi berada di tingkat pertama, yang kedua ada Tokopedia, yang ketiga ada Bukalapak, dan yang keempat ada Lazada. Nah pada data toko online yang paling sering digunakan untuk membeli kebutuhan, ternyata Tokopedia itu ada di peringkat ketiga, dan Lazada berada di peringkat kedua. Nah dari data ini, berhubungan dengan data sebelumnya bahwa belum tentu mereka yang sering berkunjung di toko online A, akan berbelanja di toko online A. Bisa saja mereka akan berbelanja di toko online B, dikarenakan pada saat berkunjung mereka melakukan perbandingan harga dan perbandingan spesifikasi, dan ternyata mereka lebih sering untuk berbelanja di toko B, sehingga jumlah pembeli di toko online dengan jumlah pengunjung di toko online 1 berbeda, seperti yang dapat kita lihat di data ini, di mana peringkat tertinggi didapatkan oleh Sopi dengan kisaran 27,4 persen, yang kedua adalah Lazada 14,2, dan yang ketiga adalah Tokopedia 5,2. Seperti itu Pak. Oke, Ratih ini sebentar, maksudnya membeli kebutuhan ini apa? Barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu atau gini? Ada nggak kategori atau indikator dari membeli kebutuhan itu maksudnya apa? Nggak ada, Pak. Oh, cuma membeli kebutuhan itu aja ya? Mungkin yang paling sering dari masyarakat, Pak, ya membeli kebutuhan seperti itu. Oke, mungkin... Mungkin seperti yang sering dibeli masyarakat. Yang belum jelas kan barang apa yang dibeli ya, misalkan apakah barang kebutuhan pokok artinya sandang pangan papan gitu, atau ya kalau orang namanya baru beli HP juga beli casing kan perlu juga ya, butuh juga ya, apakah itu masuk juga ke survei ini kan itu belum jelas gitu. Ya, anggaplah ini untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari ya, misalkan sandang pangan papan gitu ya, fashion lah misalkan atau apa gitu. Cuma menarik kenapa Tokopedia sama Bukalapak itu dikalahkan Lazada ya? Artinya, tadi kan Lazada paling sering dikunjungi kan di bawah tiga itu kan ya? Nomor empat dia, Pak. Tapi khusus untuk barang tertentu untuk membeli kebutuhan ini, ternyata Lazada itu ada di bawah Shopee gitu. Saya pikir nanti urutannya akan tetap Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Ternyata Lazada masuk juga ke yang kedua ya. Artinya di sini kita bisa konfirmasi dalam maksudnya konfirmasi sementara ya, bahwa yang sering dikunjungi itu belum tentu yang paling sering dibeli gitu ya. Sama seperti yang paling sering ada bukan nanti jadi yang menemani seterusnya ya. Jadi yang paling sering dikunjungi itu bukan berarti yang paling sering dibeli ya. Cuma memang promonya mungkin ya, karena ada faktor promo mungkin kalau di Lazada itu lebih gencar untuk barang-barang tertentu, misalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi orang bisa lebih ke belanjanya ke Lazada gitu. Kalau analisa saya sih gitu, lebih banyak promo untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari misalkan. Atau dia sedang ada diskon atau kerjasama dengan beberapa pemilik brand, sehingga pada, ini kan 9 November ya, jadi baru ya, baru sebulan yang lalu lah. Jadi mungkin karena kondisi pandemi, Lazada melihat bahwa ternyata kebutuhan pokok itu meningkat, sehingga mereka melakukan beberapa strategi untuk mendekati brandnya agar memberikan harga yang lebih murah dibandingkan e-commerce yang lain gitu. Cuma kan di sini yang belum saya bisa pastikan kan membeli kebutuhan itu apa aja kan, kebutuhan orang-orang kan bisa beda-beda gitu. Yang lain ada pendapat nggak terkait data ini dulu? Sebelum kita masuk ke data yang lain dari Rati? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, teman-teman yang mau tertarik tentang data itu bisa masuk ke kata data.co.id, ya, itu silakan buat akun, dan untuk bisa mengakses beberapa data itu silakan nanti berlangganan gitu ya. Ini penting juga misalkan ketika kalian buat tugas dan seterusnya. Atau nanti buat skripsi gitu contohnya. Kemudian di bawah itu ada bisa diunduh dalam bentuk Excel, itu kan memudahkan untuk tabulasi ya. Kemudian bisa diunduh dalam bentuk gambar, mungkin kalian bisa pakai untuk presentasi atau dalam bentuk PDF, untuk kalian bisa ubah ke Word, untuk nanti jadi lampiran di laporan gitu. Rati, berikutnya apa lagi datanya? Ada yang mau disampaikan? Kayak membahas secara spesifik mengenai Tokopedia, Pak. Oke, coba dilihat datanya. Di saya kok belum ya masuk yang Tokopedia ya? Belum, Pak ya. Ya, tapi Rati sudah buka ya. Oke, bisa dijelaskan? Kita ketahui belakangan ini marketplace sedang gencar-gencarnya berlomba-lomba mempromosikan fintech mereka. Seperti salah satunya mengadakan promo 11-11, 12-12, dan bahkan mengundang artis-artis terkenal sebagai brand ambassador mereka. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai Tokopedia, yang di mana Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Di mana Tokopedia telah menjangkau hingga 98% kecamatan, yang di mana dari 98 kecamatan tersebut, 100 juta lebih merupakan pengguna aktif tiap bulannya. Dan dalam Tokopedia, kita akan menemukan 9,7 juta lebih penjual, yang di mana sebesar 86,5% merupakan penjual baru. Penjual baru ini merupakan pembisnis yang baru membuka usahanya, dan belum memiliki pengalaman yang mendalam di dalam bidang tersebut. Selanjutnya ada karyawan kecil, dan ada juga para pembuat produk. Dalam misi yang dimiliki oleh Tokopedia, Tokopedia membawa dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Pertama, Tokopedia telah membuka lantai dari Aceh sampai Papua, yang telah mencapai kisaran 10,3% dengan jumlah orang lebih dari 2,99 juta. Yang kedua, Tokopedia membantu meningkatkan penjualan di berbagai kota dan provinsi di Indonesia hingga 22%. Yang ketiga, harga yang ditawarkan jauh lebih murah sebesar 21%, baik dalam biaya pencarian, komunikasi, dan juga transportasi. Yang keempat, 90% penjual menikmati transaksi secara digital, yang mendorong literasi dan inklusi keuangan di dalam negeri. Tidak hanya sebagai marketplace yang menawarkan sebuah produk yang akan dijual belikan kepada masyarakat, Tokopedia juga sebagai teknologi finansial pembayaran yang membantu memudahkan hidup seseorang dalam sehari-hari, seperti dalam pembayaran rekening air, listrik, asuransi, dan sebagainya. Dan juga di Tokopedia kita dapat memesan tiket pesawat, hotel, bahkan juga dapat berinvestasi reksadana. Sebegitu, Pak. Oke, jadi ekosistem dari Tokopedia sudah bagus lah ya, sampai ada mitra Tokopedia, kemudian pembayaran tiket, dan seterusnya. Jadi kalian cukup install satu aplikasi, sudah bisa bayar semua gitu ya. Bisa naik ke atas enggak, Rati? Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari data dan fakta tentang sebuah ekosistem dari sebuah industri, kita masuk aja ke website dari perusahaan yang bergerak di industri tersebut. Misalnya kalau kita lihat, misalkan kita mau tahu tentang data-data di industri perbankan, masuk aja ke salah satu website bank, misalkan BNI, BRI, Mandiri, BCA, atau bank lainnya. Kemudian di sana pasti ada tentang data, misalkan paling enggak data terkait perusahaannya gitu aja. Jadi sebenarnya enggak susah untuk mencari data dan fakta terkait dengan kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia gitu ya. Jadi di sana kan sudah disebutkan ya dampak, apa namanya, dampak Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia, kemudian total toko yang ada di Tokopedia, itu hampir 10 juta dan dari 10 juta itu 86 persennya itu adalah pebisnis baru. Artinya dia memiliki pekerjaan tetap, misalkan sebagai karyawan, kemudian dia juga punya toko daring, misalkan yang jualan kosmetik gitu contohnya. Jadi itulah yang disebut dengan orang sekarang sudah mulai beralih memahami bisnis digital. Artinya orang-orang yang non-ekonomi dan bisnis itu sekarang sudah mulai memahami tentang digital marketing, memahami tentang search engine optimization, kemudian mereka belajar tentang bagaimana cara membuat konten yang menarik gitu. Jadi itulah alasan kenapa kita juga harus terus belajar, apalagi kita yang ekonomi dan bisnis kan mau enggak mau juga harus terus mengikuti perkembangan ini gitu. Kemudian berikutnya kalau teman-teman mau lihat, itu ada lihat selengkapnya, bisa diklik enggak Rati? Oke, lihat selengkapnya itu di bawah ini dah, di bawah ini nanti kalau kita klik itu akan muncul sebuah buku atau buklet yang isinya data mengenai Tokopedia. Kalau enggak salah itu per September ya, per September 2020 apa per, apa namanya, per Oktober kalau enggak salah. Nah di buklet ini teman-teman bisa download ya untuk melihat data yang lengkap terkait dengan Tokopedia. Jadi datanya sudah disampaikan secara menarik, ada ilustrasinya dalam bentuk grafik, ada warnanya, kemudian datanya juga lengkap. Jadi ini adalah contoh data yang menarik gitu ya, yang bisa dipergunakan oleh pemangku kepentingan misalkan pemerintah, kemudian publik, kemudian penjual atau pembeli gitu. Jadi silakan bagi yang mau tertarik bisa di-download di bagian lihat selengkapnya. Itu alamatnya kalau enggak salah di tokopedia.com slash about gitu ya, atau tentang kami. Jadi masuk ke website tokopedia.com, kemudian lihat tentang kami, nanti di bawah data itu ada kotak kecil, lihat selengkapnya. Jadi datanya mungkin akan diperbarui secara terus menerus. Oke, Ratih, sudah ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, penutupnya Pak. Sudah Pak, sekarang mau penutup Pak. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dan Pak Sukma. Di akhir penutup, saya ingin memaparkan sedikit dampak yang diakibatkan dari adanya fintech terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dampak positifnya yakni mempermudahkan pertumbuhan pasar. Yang kedua, membuka peluang masyarakat menjadi pembisnis. Yang ketiga, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang kurang akan ketersediaan kebutuhan yang mereka perlukan, mereka dapat membeli melalui tukuk online tersebut. Namun, ada pula dampak negatifnya yang pertama adalah merusak perekonomian dan bisnis yang berjalan secara konvensional. Di mana adanya toko online ini, banyak orang yang beralih untuk berbelanja secara online dan mulai meninggalkan toko-toko secara konvensional. Dan yang kedua, biaya ongkir yang diperlukan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga pokok. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya kita ketahui harga yang dijual pada toko online cenderung lebih murah dibandingkan konvensional. Tetapi dengan adanya ongkir yang lebih mahal dibandingkan kita berbelanja secara konvensional, maka sama saja sebenarnya antara berbelanja konvensional dengan berbelanja online. Karena adanya ongkir yang lebih mahal dibandingkan harga produk. Dan yang ketiga, belum semuanya daerah terjangkau oleh marketplace ini sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial kepada masyarakat. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, Rathie. Terima kasih banyak ya. Sudah ada penutupnya dan Rathie pasti nggak ada salah gitu ya. Oke, jadi yang saya mau sedikit mungkin koreksi ya di penutupnya Rathie itu sebenarnya bisnis digital itu nggak mematikan bisnis konvensional sebenarnya. Karena kan prosesnya kan sama ya. Artinya ada orang belanja, ngeluarin uang, terus nerima barang dan seterusnya. Yang berbeda itu kan caranya aja sebenarnya. Ada alat bantu teknologi yang kita pakai gitu. Jadi sebenarnya bisnis konvensional itu akan ada tetap jalan. Karena ada beberapa produk itu yang sebenarnya nggak bisa dijual daring ya. Contohnya ikan cupang gitu. Masuk akal nggak kalau ikan cupang itu dijual secara daring misalkan? Teman-teman yang lain gimana? Ada, Pak. Ada ya? Berarti kan nanti yang agak ribet kan nanti pengemasan kan gitu. Untuk memastikan bahwa... Temannya di sini ada yang jualan ikan cupang. Nah siapa tuh? Saya mau ajak bisnis ikan cupang. Rio Denata, Pak. Rio Cupang apa yang dijual Rio? Banyak, Pak. Ada cupang hybrid. Oh cupang hybrid, oke. Tapi yang nggak bisa sih, Pak. Udah saya bisa. Tapi untuk gini mungkin apa... Lokasinya tuh cuman untuk di daerah tertentu aja misalnya. Cangkupan wilayahnya tuh cuman... Iya. Iya, kota-kota Singaraja aja gitu. Iya. Bisa. Karena kan kita menjual sesuatu yang hidup ya. Dan kita nggak tahu dalam proses pengiriman itu apakah nanti cupangnya masih sehat atau nggak kan itu perlu pengemasan ya gitu. Jadi yang sebenarnya menarik juga di bisnis digital itu masuk ke industri pengemasan. Sebenarnya bagaimana kita misalkan memikirkan bentuk kemasan yang cocok untuk menjual cupang. Kita bisa jual itu ke penjual ikan cupangnya. Jadi misalkan ada teman saya yang membuat apa yang bisnis cupang itu dia dibius ikan cupangnya. Jadi di semacam disuntik gitu. Kemudian dalam pengiriman tiga hari tuh cupangnya kayak mati suri gitu. Kemudian setelah nyampe di pemiliknya gitu ditaruh di aquarium kemudian beberapa hari kemudian dia hidup lagi. Nah itu ada video seperti itu. Nah apakah itu bisa diimplementasikan oleh misalkan pelaku-pelaku cupang di Indonesia kan saya kurang tahu ya. Jadi ya memang beberapa produk itu belum bisa dijual secara digital penuh ya gitu. Jadi ya sebenarnya bisnis konvensional itu gak akan mati karena bisnis digital. Tapi berdampingan lah berkolaborasi gitu. Jadi orang yang punya toko konvensional dia juga akan memikirkan tentang bisnis digital. Atau misalkan Rio peternak cupang ya untuk digitalnya janganlah cupangnya yang dijual secara digital. Tapi pakannya misalkan atau aquariumnya atau obat-obatannya. Jadi kan lini bisnis kita jadi bertambah gitu. Oke terima kasih ya Winda atas, eh sorry, Ratih Windiani atas presentasinya ya. Kemudian Rio semoga cupangnya makin laris ya. Nanti saingan dengan saya ya jualan cupang. Ayo pak aduin pak. Oke berikutnya yang presentasi apa Febri Antari ya? Iya pak. Oke silahkan Febri bisa bisa ditampilkan presentasinya. Febri materinya tentang apa? Data di fintech yang peer-to-peer lending ya? Iya pak tapi saya tidak spesifik di salah satu platform peer-to-peer lending secara umum aja pak. Iya gak apa-apa oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang perkembangan vintage lending yang ada di Indonesia. Seperti yang dapat kalian lihat pada layar, berikut ini adalah daftar perusahaan vintage yang terdaftar di OJK. Yang terdaftar dan atau berizin di OJK. Nah, dari data ini terdapat 155 perusahaan vintage yang telah terdaftar di OJK. Nah, yang berwarna kuning ini artinya perusahaan ini telah memiliki izin yang diberikan oleh OJK. Nah, kalian tidak usah khawatir apabila semisal kalian telah melakukan transaksi pinjam-minjam melalui peer-to-peer yang belum berizin karena antara vintage lending yang telah berizin maupun terdaftar, keduanya sama-sama telah diawasi oleh OJK sehingga akan tetap aman. Selanjutnya, yaitu saya akan memaparkan mengenai data usia orang-orang yang terlibat dalam vintage lending ini. Yang pertama yaitu sebagai lender. Dari data ini dapat kita lihat bahwa 28,91 persen adalah berusia 35 sampai 54 tahun. Kemudian 2,93 persen adalah berusia 54 tahun. Kemudian yang paling banyak yaitu berusia 19 hingga 34 tahun. Nah, dan yang sebesar 1,41 persen adalah lender yang berusia di bawah 19 tahun. Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa dengan adanya vintage peer-to-peer lending ini telah membuka kesempatan bagi mereka yang berusia di bawah 19 tahun ini untuk menjadi seorang pemberi pinjaman. Nah, bagi saya hal itu adalah merupakan sesuatu pencapaian yang luar biasa karena kita yang masih berumur di bawah 19 tahun dapat menjadi seorang yang memberikan pinjaman. Saatnya yaitu usia borower. Usia borower ini sebanyak 30,34 persen yaitu berusia 35 hingga 54 tahun. Kemudian 1,27 persen borower yang berusia di atas 54 tahun. Kemudian ada yang paling banyak yaitu 67,49 persen borower berusia di bawah 19 tahun. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa sebelumnya vintage ini merupakan teknologi pinjam-meminjam yang dikhususkan bagi UMKM. Jadi, melalui vintage lending ini, mereka UMKM yang dirintis oleh seorang yang berusia di bawah 19 tahun dapat memperoleh pinjaman dari vintage lending ini. Sehingga mereka dapat melangsungkan usahanya. Oke, terima kasih Febri yang menarik nih data usianya yang bisa saya lihat ya. Ini datanya diambil dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Iya Pak. Itu per Oktober 2020, jadi datanya masih baru lah. Bisa balik ke usia tadi nggak Febri? Ini sudah. Oke, nah ini kan apa namanya itu ada data lender ya. Yang menarik bagi saya dari 698 ribu, hampir 700 ribu lah ya, rekening lender. 40 persennya, hampir 40 persennya itu adalah wanita atau perempuan. Berarti ini kan artinya bahwa perempuan atau wanita itu kan sudah mulai paham ya tentang teknologi finansial atau maksudnya mereka sudah memahami tentang apa itu fintech kemudian tujuan dari peer-to-peer lending seperti apa dan ujung-ujungnya teman-teman di yang lender yang perempuan itu sudah memahami tentang investasi lewat fintech peer-to-peer lending itu. Jadi ini data yang bagus ya yang menunjukkan bahwa ternyata perempuan itu juga sudah mulai melek dengan investasi dan sudah memahami juga cara kerja dari peer-to-peer lending yang menurut saya pribadi itu cukup rumit untuk bisa diikuti yang mungkin belum terlalu paham tentang teknologi gitu. Mungkin di luar sana teman-teman atau orang tua kita itu sudah paham tentang minjam-meminjam gitu ya. Tapi ketika mereka harus meminjam lewat fintech peer-to-peer lending kan mereka harus memiliki kemampuan untuk teknologi juga ya. Jadi kalau lender dan borowernya itu ada yang perempuan itu kan borowernya juga hampir 50% ya dari sekitar 38 juta itu berarti mereka sudah memiliki kemampuan dalam tanda petik juga melek teknologi terkait dengan fintech peer-to-peer lending gitu. Jadi apa namanya isu gender ini juga sudah setara lah ya di dunia investasi gitu. Baik yang perempuan atau yang laki-laki itu juga mudah mulai paham tentang pentingnya investasi dan juga memahami tentang bagaimana cara kerja dari fintech peer-to-peer lending. Ini data yang bagus nih. Oke berikutnya ada satu lagi deh data yang Febri mau jelaskan apa lagi? Dari fintech peer-to-peer lending. Ada data ini Pak. Jadi berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa dari berbagai financial teknologi yang ada seperti payment, market provisioning, crowdfunding equity, wealth management, insurance, dan lainnya fintech peer-to-peer lending lah yang memiliki pertumbuhan yang paling besar yaitu sebesar 40%. Nah dari data ini dapat kita ketahui bahwa peer-to-peer lending ini memiliki potensi perkembangan yang sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Oke ini menarik datanya nih. Ini diambil dari kementerian keuangan ya. Kemenku.gu.id Jadi teman-teman yang di sini mau tahu tentang data dan fakta ekonomi Indonesia ya harus sering-sering kunjungi website-nya Kemenku ya atau ke website-nya Asosiasi Fintech Indonesia. Dari sini menarik nih bahwa fintech yang ternyata paling populer di Indonesia itu adalah fintech terkait peer-to-peer lending ya. Yang sebenarnya nggak mengherankan juga meminat apa namanya, fintech ini sangat membantu perputaran ekonomi gitu. Maksudnya orang mau berusaha kan perlu modal dan mereka bisa sekarang meminjam alternatifnya selain dari lembaga keuangan resmi atau perbankan mereka juga bisa minjamnya dari fintech peer-to-peer lending dengan berbagai kemudahan yang ada. Misalkan prosesnya bisa di rumah, kemudian mungkin ada pendampingan. Kalau Amarta itu kan ada pendampingan buat UMKM ya. Jadi fintech pendanaannya itu totalnya adalah 99 main ya. Kalau tadi yang terdaftar di UJK berizin dan terdaftar kan 156 berarti yang aktifnya hampir 100 fintech ya dari yang 156 tadi terdaftar. Nah ini datanya Juni, ini datanya kapan ini? Oktober 2018 Pak. Oktober 2000, oh iya saya lihat setiap sekarang. Berarti ini waktu Oktober 2018 total fintech untuk peer-to-peer itu 100 dan dalam waktu 2 tahun itu ada kenaikan sekitar 50 ini ya 50 fintech peer-to-peer lending sehingga sekarang menjadi 156. Menarik nih data ini kalau misalkan, misalkan anggaplah kalian buka buat skripsi sekarang ya. Jadi kalian bisa membandingkan misalkan fintech sebelum ada pandemi dan setelah ada pandemi itu akan jadi topik skripsi yang menarik. Cuma ya karena masih semester 3 jadi mungkin ini akan saya tawarkan ke kakak kelas yang mau skripsi sekarang. Tapi khusus mahasiswi ya, enggak mahasiswa. Jadi nantinya kakak kelas yang mahasiswi yang mau buat skripsi akan saya tawarkan riset. Mau enggak membandingkan misalkan fintech peer-to-peer lending yang sebelum pandemi dan setelah pandemi apakah terjadi kenaikan atau justru penurunan gitu. Jadi kalau mereka menemukan bahwa fintech peer-to-peer lending itu tingkat pinjamannya itu makin tinggi saat pandemi tentu itu kan berbanding terbalik dengan teori kan. Bahwa saat pandemi itu kan orang itu justru enggak mau minjem. Tapi kalau dia menemukan bahwa fintechnya itu ternyata memberikan pinjaman yang jauh lebih tinggi saat pandemi malah maka itu bisa menghasilkan penemuan yang baik lah gitu bagi pemangku kepentingan. Oke, sampai disini ada bertanya dulu yang lain, teman-teman yang lain. Nanti mungkin kalian semester 8 yang mahasiswi bisa bertanya ke saya ya terkait topi skripsi. Tapi yang mahasiswa terutama Febri, Sugiantara ya enggak usah lah bertanya gitu ya. Silahkan cari sendiri. Alvin gitu, Rio gitu kalau bingung skripsi nanti tanya sendiri aja deh. Oke ada yang? Terima kasih Pak, terima kasih. Kenapa Febri? Ya kalau cowok kan udah mandiri lah gitu. Ada lagi yang mau dijelaskan Febri? Ada Pak, satu lagi. Oke, satu lagi deh ya sebelum kita tutup kuliah kita. Masih loading. Ya enggak apa-apa. Data apa nih berikutnya? Masih dari kata data ya? Data ya. Gini Pak, apa jumlah peminjam dengan penyedia pinjaman itu terpaut jauh selisihnya Pak? Oke. Jadi seperti data ini per November 2018 dapat dilihat sendiri bahwa data dari borower itu sebanyak 2,8 juta. Sedangkan penyedia pinjaman hanya sebesar 182.895. Nah, dari hal ini mungkin penyedia pinjaman bisa lebih melek lagi bahwa masih banyak orang yang perlu saluran dana. Oke. Itu aja Pak. Ya oke, terima kasih Febri sebenarnya ini datanya bisa dibandingkan dengan data yang rekening lender tadi ya. Kalau ini kan per Oktober ya. Anggaplah di Oktober itu kan berapa tadi jumlah rekening untuk lendernya? Dua rekening lender. Iya, yang penyedia dananya, yang lender, yang memberikan dana. Yang di sini Pak ya? Iya, yang di sini, yang 2018 ini dah. Yang lendernya hanya 182.895. Jadi tadi kan ada kenaikan ya, yang data dari OJK itu kan udah naik ya. Jadi sekitar 2 tahun itu terjadi kenaikan rekening lender. Tapi juga rekening borowernya makin naik. Masalah satu alasan kenapa di fintech peer-to-peer lending itu kita lama mendapatkan dana itu salah satunya karena ya itu tadi jumlah yang memberikan dana atau banyaknya yang memberikan dana itu kurang dari yang memerlukan dana gitu. Jadi tadi ada 2,8 juta orang, anggaplah orang ya, yang perlu pendanaan sementara yang bisa memberikan pendanaan hanya 100, anggaplah 200 ribu gitu. Jadi ya memang ada beberapa UMKM nanti yang akan nggak bisa didanai atau menunggu pendanaan itu lama. Jadi itulah alasan kenapa sebenarnya kita ini yang muda-muda ini juga bisa masuk ke fintech peer-to-peer lending pilihannya gotong royong gitu loh. Kalau ada yang memerlukan dana 10 juta, ya kita bisa berikan misalkan 500 ribu, terkumpul berapa, kita bisa salurkan. Cuma kan untuk memahami peer-to-peer lending ini kan juga agak susah gitu. Perlu mengedukasi masyarakat yang belum mengenal tentang peer-to-peer lending ini untuk mau menjadi lender gitu. Oke, terima kasih banyak ya Febri atas presentasinya ya. Menarik banget nih untuk fintech peer-to-peer lending ya. Jadi beberapa artikel yang saya baca itu di masa depan itu bisnis digital itu bakal booming banget, bakal meledak banget, kemudian akan muncul misalkan konsep-konsep digital bisnis yang baru gitu. Kalau sekarang itu kan yang menarik itu kita dulu nggak pernah berpikir ada toko yang jual item-item game ya. Sekarang udah ada kodashop gitu yang akan menjadi bisnis digital yang baru gitu. Orang mulai sekarang industri esport juga makin berkembang, ekosistemnya jadi makin bagus dan itu juga membuat orang masuk ke ranah bisnis digital yang berkaitan dengan game mungkin. Jadi ada aplikasi untuk mengembangkan game, kemudian ada yang cita-citanya jadi pro player, karena ekosistem esportnya udah bagus dan itu juga akan membuat akan banyak ada industri-industri kreatif yang meledak lagi di bisnis digital era sekarang gitu ya. Misalnya kalau pandemi sekarang kan ada sekarang virtual ini ya, misalnya event organizer itu sekarang mereka masuk ke bisnis digital bagaimana merancang sebuah pertemuan secara daring gitu. Maksudnya mereka membuat aplikasi sendiri sehingga diperlukan, perusahaan itu perlunya apa sih upacara pembukaan gitu. Jadi mereka buat mekanismenya seperti ini dan seterusnya. Jadi mereka masuk ke pelaksanaan acara secara digital sekarang. Jadi yang kemarin event organizer-nya secara konvensional, mereka sekarang masuk ke ranah bisnis digital. Contohnya di Youtube kemarin kan ada ini ya, apa namanya, Synchronize Fest ya, ada yang nonton nggak? Synchronize Fest, yang musik ada yang nonton di Youtube? Tidak Pak. Ya itu kan sebenarnya acara konser musik, Synchronize Fest kalau nggak salah. Itu kan sebenarnya acara musik yang offline ya, tapi karena sekarang online kan, I.O. nya itu harus berpikir gimana cara mengemas sebuah konser musik itu dengan digital, sementara penonton harus ada di rumah. Jadi kan itu menjadi bisnis baru. Atau teman-teman nanti di organisasi kemahasiswaan membuat konser virtual itu gimana tuh caranya? Kan ada bisnis baru kan sekarang jadinya. Bahkan ada teman saya yang jasa penyewaan akun Zoom gitu. Jadi mereka menyewakan akun Zoom ke kantor, ke dinas-dinas yang untuk rapat dengan harga misalkan sewa satu hari. Jadi jasa penyewaan akun untuk rapat itu menjadi bisnis baru dan seterusnya. Jadi ya namanya bisnis digital, jadi siapa yang paling kreatif, siapa yang paling adaptif, maka dia yang paling bisa bertahap. Oke, jadi sekian untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan terkait data dan fakta dulu. Bisnis digital dan teknologi keuangan. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Jadi tolong teman-teman karena ini jurusan akutansi, jadi kemampuan untuk mencari data, kemampuan untuk menyusun data, kemudian menganalisa data, sampai membuat sebuah kesimpulan, itu akan menjadi kemampuan yang krusial ya untuk masa depan gitu. Oke, kalau tidak ada, berarti hari ini adalah pertemuan terakhir di Google Meet ya, minggu depan kita akan bertemu di grup kelas untuk membahas ujian akhir semesternya. Jadi minggu depan tidak ada pertemuan di Google Meet, tapi kita akan bertemu di grup kelas untuk membahas ujian akhir semester, mekanisme ujian akhir semesternya. Minggu depan saya akan sampaikan bagaimana mekanisme ujian akhir semesternya di grup kelas. Dan terakhir sebelum menutup di Google Meet ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan, misalkan kesalahan dalam perkuliahan daring ini, karena kita tahu kendalanya sangat banyak ya, ada teman-teman yang mungkin belum bisa join, tapi saya berusaha agar rekaman kuliahnya bisa di-upload dan bisa ditonton kapan saja, di mana saja, dan teman-teman yang nggak ikut kuliah atau yang dari kampus lain gitu, itu juga bisa ikut merasakan suasana dari kuliah kita. Jadi terima kasih ya buat teman-teman di kelas 3F. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya doakan semoga kita semua dalam kondisi sehat ya, dan kita akan bertemu lagi di kuliah.